Selamat teman-teman Pada sore hari ini saya berada di pasar Ndepok Solo Sebelum saya masuk Saya akan memakai pengaman Dan mematuhi protokol Kesehatan Di pasar Ndepok Solo ini Ada dua area teman-teman Yang pertama area Perairan Atau buat ikan-ikan Dan satunya adalah area buat Hewan-hewan darah teman-teman Jadi ini saya di bagian Hewan darah ya teman-teman Kebanyakan yang dijual disini adalah Gurung ya teman-teman Tapi juga ada mamalia Seperti pelinci, marmut Dan sebagainya Ayam pun juga ada Untuk tarif harganya Yang saya temui yang paling murah itu adalah Hamster teman-teman Yang satu ekornya cuma 15 ribu Itu pun masih bisa ditawar Untuk kucing Menurut saya disini Lebih lengkap ya teman-teman Maksudnya lengkap Ke size Atau ukurannya teman-teman Bisa cari yang indukan Walaupun yang anakan Sedangkan yang anjing Disini saya Lihat-lihat pada hari ini Kebanyakan Adalah Anakan Malah saya hari ini Belum melihat Yang size indukan teman-teman Tapi untuk jenisnya Disini ya Hanya jenis-jenis tertentu aja Tidak semua jenis masuk disini ya teman-teman Tapi kalau Teman-teman mau cari Mungkin teman-teman bisa Request ke penjualnya Mau jenis apa Mungkin akan dicarikan Dalam waktu Seminggu mungkin Dan disini juga menjual Makanannya teman-teman Go food Nah kayak go food Untuk karakter Dari anjingnya Cinak-cinak ya teman-teman Karena Masih anakan Dan untuk Harga Hewan yang paling murah Dipegang oleh Hamster teman-teman Disini harganya Per ekor ada 15.000 Dan dapat Lebih murah Jika teman-teman Beli banyak Dan menawarnya Tapi Harus teman-teman ketahui Jika membeli hewan disini Teman-teman harus Memilihnya Dengan Baik Karena kita Karena disini juga Ada hewan-hewan yang sakit Jadi teman-teman Bisa lihat di video ini Lihat dulu Ini Hamsternya Di bagian Alat kelaminnya Bengkak ya teman-teman Tapi jika Teman-teman Memiliki hati yang besar Teman-teman bisa Beli Yang sakit Dan merawatnya Itu pahala Untuk teman-teman Akan sangat besar Ada pun juga Marmut Teman-teman Bisa beli disini Dan ditawar Tapi Kebanyakan Penjual disini Lebih Tondong ke burung Ya teman-teman Jadi Setiap Bagian-bagiannya Banyak yang jual Burung Tapi juga ada Di subah ruko Itu yang menjual Perlengkapan Baik hewan Seperti Sugar glider Ataupun Ada pakan burung Ataupun kandang Buat hewan teman-teman Ataupun juga ini Hewan reptil Yang sering dicari-cari Disini pun juga ada Teman-teman Bisa beli Dengan harga Tandu saja Agak tinggi Tapi jika Teman-teman Bisa menawar Ya Teman-teman Bisa mendapatkan Harga Yang Lumayan murah Disini Saat pandemi Seperti sekarang Pasar di Pasur Hanya Buka Sampai Jumlah Dan Untuk jenis-jenis Burung Yang dijual disini Beragam Ada banyak Ada love Ada kenari Ada pleci Ada Bundara Dan ada banyak lagi Yang mungkin Tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Menurut saya Untuk Beli seperti hewan Memang lebih baik Beli langsung Di Toko Ataupun Di pasar Ya teman-teman Ya mungkin Harganya Lebih mahal Karena kita Tidak bertemu Dengan peternak Langsung Tapi jika kita Bisa menawar Kita akan Dapat Harga Yang Murah Juga Karena Jika kita Beri langsung Kita akan Tahu Siapa Yang jual Kita Tahu Tokonya Dimana Dan kita Akan tahu Juga Namanya Yang jual Siapa Dan jika Kita tertipu Atau Mengalami Sebuah Kesalahan Dalam Pembelian Apa Kayak Hewanya Sakit Dan sebagainya Kita bisa Bicarakan Baik-baik Dengan Si penjual Untuk Menukarkannya Ya teman-teman Sekian video dari saya Tentang Pasar Depok Part 1 Jangan lupa Untuk subscribe Ya teman-teman Dan juga Like Supaya Saya semakin Bersemangat Untuk setiap Konten-konten Yang baru-baru Terima kasih